Wali kota dan wakil wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraga dan Teguh Prakosa keluar sebagai pemenang dalam pilkada Solo versi hitung cepat. Meski tak mencapai target kemenangan, pasangan nomor urut satu ini tetap puas dengan perolehan suara yang diraih. Dalam hitungan cepat sementara dari masing-masing saksi paslon Gibran Teguh, pasangan yang diusung PDI perjuangan itu meraih 83% suara, mengungguli pasangan Bagio Suparjo. Meski unggul telak, perolehan suara ini belum mencapai target yang dicanangkan sebelumnya, yaitu lebih dari 90%. Namun pasangan Gibran Teguh tetap mengapresiasi kinerja tim pemenangan maupun relawan selama masa kampanye. Usai pilkada, Gibran menyatakan akan tetap melakukan busukan, baik virtual maupun tatap muka, termasuk ke rivalnya yaitu pasangan Bagio Wahyono. Prioritas dari saya itu adalah pilkada ini bisa berlangsung dengan nama dan warganya sepanjang sepuluh. Itu yang paling prioritas. Urusan angka-angka itu urusan belakangannya. Pasti nanti akan dipanggil valuasi, tapi yang penting pilkada ini secara umum sudah berjalan dengan nama. Sementara itu di kubur rival kediaman Bagio Wahyono di kecamatan Lawayan, Solo pada pagi malam masih dipenuhi para simpatisan. Sebagai pastelon independen, Bagio menyesalkan ada kejanggalan di salah satu TPS yang dinilai merugikan dirinya. Kedepan pasangan ini menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi kepemimpinan Gibran Teguh. Kita akan mengkritisi pemerintahan untuk Mas Gibran dan Teguh. Ini tidak mudah, karena ini betul-betul Bagio akan mengawal. Karena Bagio membawa aspirasi dari masyarakat, yang ini bikin tertanggupi kepada Bagio. Dan nanti Bagio akan tetap mengawal sampai kurnanya Mas Gibran memimpin di ke depan. Namun Bagio berencana akan mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan Gibran dan Teguh. Heri Persetio dan Wahyu Diono melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.